Oke guys balik lagi di channel pinter belajar Nah kali ini kita ini video part yang dua ya yang mini craft Education Edition nah disini rumah pertama saya disini aku udah buat tapi yang dalamnya ini kita belum customize aku maaf banget tadi enggak bilang customize yang kedua banget karena enggak tentu aku nanti takut ya gitulah Wow udah mau malem guys ini kita klik teh aja langsungin slash waktu siang hari aja di desi yang gede tapi hujan guys gimana ceritanya enak banget guys lumayan eh kita pakai torch 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 nah ini kita terangin dulu sayanya nah kita pakai obor obor aja obor kita pakai obor disini obor disini obor disini obor disini nah kita akan perlu lantai yang seperti ini lantai yang kayak tadi ya kita belton kita perlu belton pakai belton putih hajab bisa close langsung kita langsung gali Hai tinggal ini agak cepet ya guys ya ganti bawahan guys udah nggak papa guys kita tetap lanjutin pokoknya ini tanah-tanahnya yang disini nih yang di atasnya ini mungkin kita hancurin ya hancur deh guys guys kita pakai belton kita pakai belton hitam guys hancur enggak hati-hati sih mungkin kita hancur juga supaya nanti bagus nanti kita akan tambahin kaca-kaca juga guys karena aku tutorial hari ini bukan tadi bukan buat kaca soalnya ini part 2 Hai tunggu sebentar guys oke guys kita lanjut lagi kita hancurin ininya hancur lah ini semuanya sudah hancur malahan hancur semuanya oke kita langsung tambahkan block aja nggak papa guys cepet banget guys aku nggak pernah guys keren banget guys kita terbang lagi ini kenapa ini kenapa ini agen ini masih terbang terus guys dari tadi aku tuh nggak tahu guys aget ini kenapa bisa terbang terus guys mungkin kalau kita game mode survival laget pun juga jadi survival karena aku mainnya di minicraft education edition tapi ini aku pakai akunnya minicraft education edition nih aku sekolah nah ya gitu lah kita benang-benang dulu jubes 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 lah hancur lagi gitu guys gimana sih guys guys kembali dengan normal dan ya sepertinya kita butuh kaca dulu untuk untuk mah hias mah ini nanti habis itu baru di atas ya kita ya ini ya bang aku lihat-lihat dulu ya wow wow Waw mannya lumayan keren ya guys uh a a a oke kita kasih kacanya disini guys kita kasih tiga kaca aja guys nih jangan lupa bahwa ini kita kasih putih jantanah nah guys udah mungkin disini juga bisa kali guys kasih Oh belakangnya itu ya guys maaf guys enggak bisa banyak-banyak game saat sini bisa kayak begitu juga geser saya juga kayak begini guys kalau mau hancurin tanah itu langsung klik dua-duanya aja pencetnya guys tuh langsung gitu kan biar lebih cepet aja guys itu aku baru temuin cara pertama kalinya pecahin aja guys udah tiga 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 juga disini langsung kan cepet banget guys ini kita isi dalamnya dulu guys ah kacanya sudah jadi guys ini disini kita bisa boluin masih hujan aja guys kan ada cara baru guys di unicraft nah gini ya guys sebinya udah jadi ya ruangannya oke kita eh langsung aja kita dapetin slide ya lempeng paling gak namanya lempeng atau slide lempengnya ini kita taruh disini guys sebagai tempat tidur tempat tidurnya aku itu warna biru guys karena aku suka warna biru guys karena aku channel pintar juga biru guys biru semua biru semuanya biru guys mana ya guys perasaan aku tempat tidur tempat tidur tempat tidur tempat tidur kita kasih eh salah guys di atas sini kita kasih begini ya boleh kita matiin kita kasih obor isinya mungkin baku disini obor obor eh di tengah ini gimana tengah ini kita isi tanaman 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 enggak ketemu juga guys daun ek ya kita udah bagus guys lumayan ya kita juga gunakan cas nah ya oke jadi biasanya disini nah ini petik 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 kita taruh petik disini petik disini taruh petik lagi taruh petik lainnya bisa dibuka deh nah kita harus nggak bisa guys di atas terlempingnya di atas nah supaya bisa dia dibuka ya dan disini ceritanya sopa ya guys ini sofanya kayak begini aja guys jadinya nanti sopa sopa yang bagus guys oh iya lupa guys ini kita nggak usah eh kita langsung pakai aja ini guys di belok ini aku enggak pernah denger guys jaraknya begini ini kraft aku belum pernah denger sama sekali 1 2 3 4 di tengah-tengah ini kita kasih ini sama di samping sini mungkin kita kasih biasanya kan ada kayak begini guys nah ini ceritanya sofa sopa ya untuk kita duduk-duduk kita nggak usah pakai ginilah karena di depan sini ini kita mau buat TV buat TV TV mana ya ya buat aja lah terbang nggak mungkin guys terbang di sini 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 kita kasih slide dua kali Aduh mancurin dulu udah nah di bawahnya ini kita kasih slide saya biasanya dipanggil slide kita buat TV ya 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 papa dari atas Oke ini kita mungkin membuat meja mungkin ya begini aja guys ya ini TV-nya udah bagus guys tinggal buat karpet guys karpet karpet Hai ini yang nggak dibutuhkan yang kita bohong karpetnya itu bagusnya itu warna biru kayak mungkin karpetnya segini aja nah disini kita akan membuat tempat makan ini tempat nonton TV tempat tidur disitu tempat makan tempat makannya kita buat kayak begini aja guys Oh susah guys buatnya begini aja nah ya kepanjangnya susuknya begini guys dipisahkan betul-betul kita deket banget gua bisa guys susah banget guys ya ya udah kita buat kbps buat meja makan tuh kayak kayaknya begini aja guys Hai terus tempat petinya ini kita kasih peti-peti itu disini untuk penyimpanan peti-peti besar banget kita taruh peti besar Hai disini kita klik eh mungkin kita nggak terlalu banyak ya kita pakai tunggu wajah titik nah gini guys Hai sini tinggal koresinya guys keringgah agak kedepan guys kalau buat kursi ya Allah ini dia bikin susah aja guys Oke guys kita buat kursi-kursi nah bagus banget guys ah seperti meja makan ya guys meja makannya ini kita pakai karpet di atas meja itu nah gini guys bagus di rumah juga sini kita tambahin obor kita pakai pintu kita pakai tombol ini kita hapus 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 itu udah nggak perlu ini lagi pintu keluarnya anda aja ya buat juga sih aku buat tepetan gampang nah ini pintu pintunya sebaiknya kita pakai besi aja guys supaya nggak serem oke guys maaf jamku malu guys tidur dulu ya guys di Minecraft tidur guys tidur guys nah guys udah tidur guys udah pagi lagi guys oke kita beraktifitas lagi guys berenang-berenang dululah pagi-pagi hari jangan langsung aktifitas berenang dulu nah di atas ini mau gimana nih ini di atas ini kita buat aja satu itu habis dilompatin deh masa guys baru tahu guys bisa dilompatin guys gimana sih nah disini ceritanya untuk tempat gudang pintunya ini kita pakai pintu biasa aja kita peti sama ini tuh peti ditaruh disini penyimpanan aja taruh obor iya salah guys oke ini untuk koding 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 tutorial teleportation tutorial teleportation wuuh 100 TNT guys nggak mau guys nah kita bisa biasa aja ya guys tungku-tungku peti eh pakai aja semuanya lain nah gini aja guys untuk peti tempat saya nyimpanan guys nanti tempat keluarnya itu jadinya disini ternyata kiri aja nggak nanti tempat ini kayak gini ini buat nih ini ada seretnya rata kiri aja nggak ini kan nggak jadi gini terus ini nggak tau ini ukuran originalnya aja pintu guys kita kasih satu disini nggak bisa guys kita pakai balok ini aja guys supaya ya nggak bisa guys ini kita tutup dulu guys Oke guys eh ini kita hapus ini kewi nah ini kita duduk-duduk dulu sit Oke ini kita karena udah jadi ya rumahnya kita ya kita bisa duduk-duduk santai-santai duduk-duduk duduk-duduk bisa klik sip guys kalau yang di laptop kita juga di sini dong aku lagi berendam lagi berendam aku lagi mawi apa aku lagi berenang-berenang asyik banget guys jis-jis enggak sih ini untuk berendam doang guys atau guys kita kasihin yang juga belum tentu bisa tapi siapa tahu bisa guys kalau misalnya itu guys Oke apa ya guys nah Hai kenapa gini di bawah langsung kan guys ada babel babel suka guys kalau ada babel babel Hai aku juga suka kalau ada babel babel guys nah babel babel banyak banget nah guys langsung ada babel babel langsung kita bisa naik disini bisa lompat-lompat Hai sebenarnya disini juga kita bisa buat tempat main kita eh disini kita pakai ini sama kita pakai rel nah disini langsung aja kita taruh taruh rel rel nanti buat game nah ini satu dua ya Allah keluar guys satu dulu wih nah jadi gede guys dua tempat main ya buat tempat main kalau aku buat tempat main kayak begitu nah jis-jis-jis-jis-jis wyhr ya udah guys kalau mau buat tempat main itu satu aja guys hemat aja kan guys Ayo real ya Ayo kesitu kesitu nah terbang deh guys ketau kemana penting ada bleb-blebnya guys enak aku suka yang ada bleb-blebnya nah ini guys aku suka banget yang ada bleb-bleb gitu jadi seolah-olah udah ada air yang keluar guys juga kita bisa buat sebelumnya Oh ya ya lupa juga ya buat bleb-bleb di sini guys eh kita pakai oke eh bila kainnya juala kuas ya akan keluar guys air keluar kita hancur dulu lewannya ini guys Oh ya guys rupakan guys malahan nggak bisa keluar guys ya gimana nih guys kok bisa guys nah kan guys langsung nggak bisa turun nah ini langsung ada bubble-bubble ya kita eh pakai kaca lagi guys nah tengah bawah aja guys nah tengah bawah aja guys nah gini guys aku maksud nah gini guys bagus kan ada bubble-bubblenya kayak seolah-olah ada ikan guys juga langsung aja kita jepuh-olah ada ikan-olah ada ikan-olah ada ikan-olah ada ikan-olah ada ikan-olah kita sudah selesai ya untuk Minecraft nya ini buat rumah yang sangat keren yang sangat keren dan besar oke guys tapi sebelum itu pastikan like dan subscribe karena video ini paling bagus guys oke Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih